Terima kasih, salam di dalam karma, namo sang yang adi budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sesekalian, keluarga besar, al-maklum Bapak Kudianto Tanjaya. Pasti kalau di masa kehidupan beliau masih di tengah-tengah keluarga ini, dengan berkumpulnya keluarga putra-putri beliau dan masing-masing anak-anak dari bermacam-macam daerah kota, membawa makanan, sajian, yang menjadi ciri khas kota masing-masing, daerah masing-masing, dan diberikan kepada orang tua, pasti al-maklum sangat berbahagia. Pasti dalam benah hatinya akan mengatakan, anak-anakku tahu diri, anak-anakku berbakti, berbukti masing-masing membawa makanan. Batin beliau, hati beliau sangat berbunga-bunga, dan gembira sekali. Itu ketika beliau masih hidup di tengah-tengah keluarga ini. Tidak jauh berbeda, pada saat ini, pasti arwah beliau pun mengalami kegembiraan yang luar biasa. Karena di depan koto beliau, dipersembahkan sajian makanan-makan yang terpilih. Mungkin lebih lengkap saat ini daripada hari-hari biasa ketika masih hidup beliau di tengah-tengah keluarga. Sebagai orang yang beragama, kita meyakini bahwa setelah kehidupan seseorang, akan melanjutkan perjuangannya, melanjutkan kehidupan di alam berikutnya, sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah ditanamnya seseorang ketika masih hidup. Orang baik di masa kehidupannya, akan telahir, akan menempati alam bahagia, alam surga. Orang yang jahat, orang yang kurang kebajikannya, akan menempati alam penderitaan. Secara pasti kita tidak tahu, leluhur kita, orang tua kita yang satu tahun, yang lalu meninggal, telahir, atau menempati alam yang mana, alam penderitaan, atau alam kebahagiaan. Secara pasti kita tidak tahu. Kegiatan pelimpan jasa atau peringatan dengan doa, dengan persembahan, adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Seandainya leluhur kita, orang tua kita yang telah meninggal, telahir di alam-alam yang kurang menguntungkan, di alam-alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban bagi putra-puterinya, keluarga yang ditinggalkan, untuk memberikan dukungan moral. Dukungan itu bagi seorang yang telah meninggal, berupa doa-doa. Yakinlah, dengan ketulusan doa yang diucapkan dari putra-puteri beliau, maupun yang ada di sini, pasti ada nilai kegunaannya, nilai manfaatnya bagi yang telah meninggal. Dan lebih-lebih, di samping doa, mempersembahkan sajian makanan ini, akan membentuk kondisi bahagia arwah beliau. Dengan kondisi bahagia beliau yang diciptakannya sendiri, dari rasa simpatik, dari rasa belas kasih dari putra-puterinya, dengan memberi makanan ini, akan mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam surga bahagia. Mudah-mudahan, dengan setelah-setelah hidup alam surga, arwah beliau selalu memberikan doa setunya, kepada keluarga yang ditinggalkan, untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan hidup, yang belum setempat tercapai. Bagi mereka yang mempunyai pekerjaan, semoga atas restu dan doa beliau, semoga selalu lancar dan bahagia. Dan sebentar lagi, kita juga akan menapak di tahun baru implik. Semoga doa restu dari almahum Bapak Rutianto, selalu tercurah dan tertuju kepada putra-putri beliau. Semoga di dalam menapak, tahun baru ini, dengan penuh percaya diri, dan penuh keberkahan, di dalam berbagai bidang kehidupan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga keharmonisan rumah tangga. Bapak Ibu, sudah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini, genap satu tahun almahum meninggalkan keluarga ini. Tentunya, masih, banyak ingatan-ingatan, yang dimiliki, yang selalu diingat, dan dikenang oleh putra-putri beliau. Saya berpesan, sebagai ahli waris, yang berbakti kepada orang tua, saya kira sebagai orang tua beliau, selalu memberikan pesan-pesan, memberikan nasihat-nasihat yang berharga, untuk putra-putrinya, sebagai anak yang berbakti, dan menjunjung tinggi, nilai-nilai, atau pesan-pesan moral itu, dan diimplementasikan, dan kehidupan sehari-hari, agar selalu hidup rukun, damai, dan bahagia, dengan kondisi kerukunan, keharmonisan, dan kebahagiaan, yang bersama-sama, dijunjung tinggi oleh, keluarga yang ditinggalkan, akan mendorongnya beliau, akan segera menikmati, alam surga bahagia, dan sebagai seorang anak, yang berbakti, kita juga masih selalu memikirkan, keadaan dan kondisi, saat ini beliau, di alam yang lain, sebagai tradisi, akan dikirimi rumah-rumahan, karena kita masih berpikir, tentang nasib dan keadaan, orang tua kita di alam sana, maka sebagai wujud bakti, dan terima kasih, dan bentuk perhatian, tentang nasib keadaan, arwah di alam sana, maka keluarga, mengirim rumah-rumahan, karena kita berpikir, agar kehidupan di alam sana pun, mempunyai tempat yang layak, agar di alam sana, juga tidak kekurangan makanan, keluarga pun, akan mengirim, makanan-makanan, dan juga sarana dan perasaan, kehidupan-kehidupan, yang diperlukan, seperti di dunia ini, dengan menggunakan, sarana dan perasaan, atau simbol-simbol, yang akan dikirim ini, semoga akan membawa kepuasan, bagi keluarga yang ditinggalkan, karena masih mempunyai, kesempatan, untuk menyatakan, bakti dan hormat, dengan mengirim doa, dan mengirim sarana dan perasaan, baik itu yang memakai, simbol-simbol, maupun yang tidak, semoga, dengan pelaksanaan, peringatan satu tahun ini, apabila saat ini, arwah beliau, belum nempati alam surga bahagia, sesuai dengan harapan kita semua, doa ini berguna, dan bermanfaat, bagi arwah beliau, dan juga berguna, dan bermanfaat, bagi keluarga, yang ditinggalkan, kita ucapkan, selamat kepada alam makum, semoga alam yang keleloli, terang dan lapang, dan keluarga sepenuhnya, bisa merelankan, dan mengikhlasanmu, menuju alam yang lain, sadu, sadu, sadu,